Pemerintah daerah Kabupaten Pati hari ini resmi menerima peserta KKN Undip di Pendopo Kabupaten Pati. Setelah diterima langsung oleh Bupati Pati Haryanto, peserta KKN akan mulai dilepas ke kecamatan tujuan masing-masing mulai hari ini hingga 13 Agustus. Dari jumlahnya yang ada 423 orang, dibagi menjadi 213 orang di kecamatan Juwana dan 210 orang untuk kecamatan Kayen. Untuk permohonan kegiatan KKN ini pun sudah diajukan pada akhir bulan Maret lalu. Dalam sambutannya, Bupati Pati Haryanto menuturkan, pemerintah daerah Kabupaten Pati berupaya untuk memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan KKN. Jika ditemukan kendala, maka mahasiswa dapat segera berkoordinasi paling tidak dengan pemerintah desa. Mengevaluasi pelaksanaan sebelumnya, peserta KKN dihimbau untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi secara terus-menerus, apalagi di luar kegiatan KKN. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi resiko yang sebelumnya bahkan memakan korban jiwa. Kalau kendaraan, penjenengan memang butuh, nanti harus berurusan dengan transportasi, bisa komunikasi dengan Pak Kades. Pak Kades kan ada sepeda motor dinas, BPJ ada juga tak kasih sepeda motor dinas. Itu operasional, bukan untuk pribadi, jadi tidak ada masalah masing-masing desa.